FATWA SIKAYA MENIKAHI SI MISKIN Ya, jadi masalah privisisi itu adalah memang hak masing-masing Kalau itu sekedar himbauan, itu baik-baik saja Tapi bukan sesuatu yang dipaksakan dalam bentuk FATWA Kalau itu himbauan, silakan saja Baik, berarti kalau bukan bentuk FATWA ya, tapi kalau disarankan tidak apa-apa Baik-baik, kalau dari Pak Marsudi sendiri, bagaimana Anda melihat ini? Lawang mayoritas publik sudah pada ngerti, sudah pada paham Dan inginnya ya kalau bisa nih, dapat istri yang kaya, yang cakep, yang agamanya bagus, akhlaknya bagus, kepemimpinannya bagus, dan segalanya Itu maunya Nah, kemauan yang semacam itu disebut bahwa itu sudah menjadi makosidunas fizwaj Sudah jadi rata-rata orang itu inginnya kayak gitu Memang ada, ada orang yang nyarinya yang cakep Yang mempunyai mal Oke, itu sedisal saraf untuk mencari jodoh ya? Di masyarakat itu memang sudah kayak gitu, menurut saya Karena itu publik pun sudah maunya begitu Inginnya, inginnya, tapi dapatnya belum tentu kan? Nah, jadi menurut saya lebih baik energi kita, ini para menteri-menteri Itu untuk memikirkan bagaimana mendidik bangsa kita menjadi entrepreneur Karena negara yang kuat, yang kaya-kaya, itu yang entrepreneur-nya tinggi Misalnya, Amerika 11%, Singapur 7% Ini sejalan dengan untuk menurunkan angka kemiskinan itu ya Pak? Iya, Singapur 7% entrepreneur-nya Malaysia 6% gak usah terlalu ngeributkan yang kaya gini Karena ini di masyarakat juga sudah memang inginnya kaya gitu Lebih baik mikirkan ini, Indonesia yang sekarang entrepreneur-nya baru masih 3,6% Oke Inilah dididik di kayu bareng-bareng biar masyarakat Indonesia pada bisa bayar Jadi korelasinya tidak ada hubungannya dengan fatwa dikaisikan Ya, masa Indonesia pada bisa bayar zakat yang banyak gitu Oke, baik-baik Berarti fatwa atau saran pun sebenarnya tidak usah dibuat ya? Sudah cukup, masyarakat sudah pada ngerti dan inginnya juga memang kayak gitu Pak Abdullah, tadi Anda menyatakan kalau saran tidak apa-apa tapi fatwa jangan Berarti MUI tidak akan meluarkan fatwa begitu ya? Tidak mengeluarkan fatwa karena bukan ranah fatwa itu Oke, dan kedepannya akan seperti apa mengenai saran ini? Jadi itu hanya himbuan sekedar Kalau saran ini memang itu sekedar himbuan saja Tetapi sebagaimana sampaikan Pak Marsudi tadi Memang kita ini bagaimana melakukan pengentasan kemiskinan Sehingga jumlah masyarakat yang miskin ini Prosentasenya akan turun jauh Nah, kiat-kiatnya bagaimana? Itu merupakan upaya-upaya yang harus diupayakan oleh pemerintah Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lain-lain sebagainya Tapi dalam hal ini pemerintah juga harus melakukan upaya-upaya atau kiat-kiat seperti itu Kalau sekedar himbuan silahkan saja Oke Tetapi yang namanya judul itu adalah tidak bisa dipaksakan Iya, betul itu Tidak bisa dipaksakan dan juga tidak perlu mengeluarkan fatwa sekali lagi ya Pak Abdullah ya? Tidak perlu, kalau sekedar himbuan silahkan saja Baik, sebenarnya apa sih sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah Pak Abdullah Untuk bisa menekan angka kemiskinan? Apakah kalau memang hal ini tidak bisa dibuat perhitungan bisa menekan angka kemiskinan di Indonesia? Untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia Itu salah satunya kan entrepreneur Bagaimana skill daripada anak-anak kita Kedepan ini bisa memiliki skill yang baik Memiliki akhlak yang baik, memiliki agama yang baik Sehingga bagi mereka ini Permasalahan memilih dan memilah itu Adalah hak mereka Bagaimana mereka bisa memujudkan kebersamaan itu Tetapi skill bagaimana kita Entrepreneurs itu Memang sangat-sangat penting Sehingga punya Keterampilan anak-anak kita Punya kependulian Disampai pengetahuan kemiskinan terhadap Menaikkan tingkat ekonomi masyarakat Jadi lebih fokuskan ke sumber daya manusianya Pak ya Skillnya Pengetahuannya begitu ya Pak Abdullah Sumber daya manusia Terakhir untuk Pak Marsudi Apa? Apalagi yang harus dilakukan pemerintah? Sesungguhnya ini kan mencoba Untuk cara lain ya Mudah-mudahan Tapi itu sesungguhnya juga sudah dilaksanakan oleh masyarakat Maka yang terpenting bagaimana Bangsa kita itu bisa naik ekonominya Bisa membayar zakat yang banyak Itu kalau zakatnya banyak kan Itu berarti sesungguhnya orang itu ekonominya bagus Nah dalam kitab-kitab fikih itu Seperti tidak kita fikih itu Itu mengurusi tentang muamalah Tentang bagaimana berbisnis Bagaimana berdagang Bagaimana melakukan produksi yang baik Untuk memenuhi kebutuhan sesama manusia Nah coba sekarang Ajarkan ayo bareng-bareng ke bangsa Indonesia ini 258 juta kira-kira Ini sudah pasar yang besar Kalau kita bisa memenuhi kebutuhan 250 juta Pasti kesejahteraan muncul ya Pak ya Ini bisa memenuhi sendiri aja Ajarkan ini untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia Insya Allah akan naik gitu Jadi tujuannya kalau memang ingin memberantas kemiskinan Ada hal-hal prioritas lain yang bisa lebih dipenuhi Tidak hanya fatwa Sika yang menikahi semiskin Karena menurut Pak Marsudi itu sudah dilakukan Jauh-jauh oleh masyarakat kita Sudah pada ngerti Sudah pada ngerti semua baik Kita sudahi dialog kita di Ayus Prime Terima kasih Pak Marsudi Terima kasih Pak Abdullah Sudah bergabung bersama kami di Ayus Prime Pemirsa sesatlah kita akan kembali Dengan informasi menarik lainnya Tetap di Ayus Prime Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax